dilatih ngejauhkan karena perang-perang selamat menikmati 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 kodohan banget kewajibnya sholatnya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat omong masih kena salah biaya kene waktu-waktu bahkan teboga buduk jauh ke gitu sholat masa dengan kodoh ke liur mati wakti ke wajib di kumaha kodohan doi gitu asya Allah k2 syaratnya sholatnya suci tina ha tina najis dinana jis alati layu faen ha najis anu terdiham pura nao najis anu terdiham pura teh diantawisna najis anu terdiham pura dina sholat ma bangke ya bang bangke tanah jis anu terdiham pura dina sholat pisao contoh dina bajuna ayana jis film al-mail malbusi anusok dipakena atanapi mahmul anusok dibawa berarti sorban takudu suci bajuna sorbana sajadahne wal badan jelas badana kudunaun suci bisih dina badante dina pangamung ampihi jenanya atanapi dina cangkem atanapi dina panon ayat kokot kokotor kokotor anu terdiham puranya dari ngaran cile mah soksana jan gele tapi tena jis dan ngaran conge masuk sana jan gele tapi tena jenajis namun cepil gitu kan namun dina irung ngaran korong mah ngokorong magister minta tapi tinggal gelet sama dihampuran iya manusana dina irung nanti ayat aja lemah ini ketawa dina cepil atau dina soca nanti Hai wal makan atanapi dina tempatnya ayanaun ayana jis anu mana nais lagi yang tadi kumah jadi dihampuran maka kudu suci jadi ketika urang reka lakukan sholat eh kudu suci tina najis anu tadiham pura dina naon najis nate dina pake anak dina badana jeng dina naona dina tempatnya mana najis anu tadiham pura teh sepertikan bangke urang sholat pas dikodok dina pake sakurante seurnaon seurbang ke atanapi tong seurlah hijiwek bangke naon sirun satu sholatna seurlah jalan hiji bangke naon serep ya kodok pesak teh lain duit tapi naon serep sepak kesirun tawa tak ketika cuci di cuci baju teh bersih anu na kesatna kudu dihampuran tak namun bangke jenis sasa tohon ngalamun bangke na bangke mahluk ma manusia matuk dena naon dihampuran datu najis bangke naon mah bangke jelamah mah pedesna maid itu maid ulang sholat mawa maid sah te sholat na sah sebab maid mah di rekan suk suci manusia mah sopajan besmao manaya cenaan najis an dihampuran dinanon sholat sepertiken getih eh tage getina lain getih batur contoh urang kersok lat posisi awak urang teboga bisul ya tanapi borok kersolat meren kadupa ketawa katakan si bisul katakan muncrat-muncat otomatisi getih nate ngut cur atau sinanah nate dihampura teh dihampura asal getih ngalira kawan anak ngalira bisul ngalira ngalaman posisina bisul nabatur ngacot ke urang eh tamato dihampura ya sopajan salib sama pertama tibat tur kenaka urang ngulia amburat telang pun tema getih sorang-sorangan anak kok getih batur rumah tadi am tadi ampura ya itunya turut ketika sholat urang sholat Allahu Akbar murab tayinahon cak-cak misalnya nanya tayi toke bluk murabnya Hai pas murab garing namun bisa disingkahkan singkahkan we tulikkan sholatnya namun garing tayinah ngalaman posisi takcak-cakna tanapi toke na tayinanate base meti selam mencret si maka pertama tekongan disingkahkan gambaran teh maka jadi patah sholatnya begitunya hai 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 kan Ayyadina jisnya ada dihampura dina cai cai ma sebaliknya justru cair ma nungarang-ngarang bangke dihampura dina cai yaitu nangarang-ngarang najis tuh dihampura dina naon dina cai nisa baliknya dina sholatnya getih jeng bangke mah gitu Hai tak lamun ayah bangke silaru atau namping bangke naon way untuk kena cair kopi atau cair susu maka dihampura namun yang dihampura cair kopi jeng sesuna kanulah hari bangke namanya wadid dahar gitu bicara maka namun bangke cekrasul antal karena kopi mawa penyakit bangke silaru maka kodudi anclom kenwe sebab ayah ubar nadein dina eta bangke silaru kayak gitu nanya sir bangkong teh apa bangkong kan ya bangkong teh lamun ngegel mau apa nyakin tapi ternyata obat lagi ayah dina bangkong deh gitu juga bisa gitu wasatru aurati nomor kasabaraina katilu syaratna sholatet kudu nutupan aurat tutupan aurat soksana jan wain sholat bihul watin soksana jan sholat dina waktu nyepen soksana jan sholat sorangan ayam ada wa ayah baturian nunggu lian sholat e buli gireweda sorangan di kamar datap kudu nutupan aurat soksana jan sholah-solah akan napi auratidum matin atau napi ahlo bak batur ngan koe baik buli gireweda pagi menurut ngakati ngalian batur G itunya maka tetap tuh jadi sholat na lamun teman muka benon orat soksana jan sholat na ditempat anu sepi atau napi wina waktu anu po koe Ata napi makai gening baju mah atau pakaian mah ngampas ruku jengpas sujud katingali bujurnana teh jadi makai bajunya sop makai baju nukawas teh agen ni sholat na teh tului makai lancingan lancingan lepis misalnya lancingan kanau ngarana teh zin nya pas sujud atau warungu teh nolol iya teh hujurnate katingali gitu juga ceng calenjan jenya kayakta maka jadi ketika bukang aurat maka penting yu-nya ya Hai tuloy lamun orang ketika rekruku atau napi reksujud ya Allah katingali ya tak sisunakan ketika orang sholatnya pakai baju nate, baju anur dirang bahkan jenak cek di dia kola asyabromalisi api asyati alani hayali romi wayu sanu albay ayal basa ahsana siyabihi nah dinasarana ayahnya disunat ken pakai pang alusna pakaian ahsana siyabihi jadi ketika orang reksolate sunat pakai pang alusna pakaian jadi usahakan biasana upami istri mengalakukin sholatnya nganggupu kenanya maka etah harga mukena teku dupang mahal daripada pakaian anusok dipakai kurang sehari-hari namun bisa kira-kira mukena harga pakaian orang mahal kene mana? nah alus berarti namun mahal kene naun mukena anusok dipakai kurang waktu sholat daripada pakaian anusok dipakai kurang dina waktu sehari-hari gitu ya maka panggupu usahakan lah murek pakai pakaian kudunu pang mahal na cek kurang gitu nah pang mahal na cek kurangnya kan beda-beda pang mahal na cek kurangnya eh cek jaman nubeng har eh cek kurangnya eh cek nubeng har karena kadang cek kurang mahal ya cek nubeng har mah murah pokoknya cek ada kurang ya cek mahal kita pakaian kita pake terutama lah pun panggupu dina pejumat pejumat mah khusus pakai pakaian teh nupang halus na cek kurang rin cek nubeng har rin cek nubeng har rin cek nusaluhurin urang dina hartana cek kurang weh urang tek baju kojo nanti iya sokboga baju kojo tarak memang baju itu dipikar asap iya pang alus na dipang hebat na asapang dayana orang pake baju iya tah pake jumat pake etak atau setiap waktu soat pake baju etak termasuk kopeah na sarung na mukena na ya itunya alus na mukena na istri kade ulah mukena anu ngon teh ngadok nate nih jadi kadeh handap kutuka tutupan nate ngadok nate makan langsung saya ngeblus namun lang namun ayah yaitunya ah cennan nupotong gitu nah naun ulah ngeketen dipikin tennepotong asal panjang kadoa nah dijerona makai pangkepan yang ngejada akannya yang ngejabe etak yang ulah nu carang-carang tein ngotak cip tadi kudu mukena alus pengalusna harga ngek ini ulah ngerasakan mahal yang ibadah ayah bahkan pengalusna bebas mau penamanya erektu warna bodas kaya ternyata kamu ayo naman sokloba borderan ya borderan ayo padahal adik tajam tulung ngariksa cennanya sarta tajam muladatan tuh ketika orang mereka lakukan sholat kuduk tajam muladatan ngigindingan ada ngigindingan tuh gagayaan minimal pake sesengitan terus pake angat dibersih tapi di istri halus gitu paham tuh ketika erekt ketika erekt sholat tak usahakan pameget ya haik sholat kurum pake baju anur apihnya pula diakurkan aja ngereka sawah ketika erekt sholat tapi tajam na adatan nyabi asa gindingan orang pemaha gitu ulah etau berlebihan teing mah itunya salam hari pake pake kabel ek solat oh kurang berlebihan teing cek adat nah gitu walak semisnya soksana jad pake wala aksaro minis naini lewiti dua rata-rata pake pake lewiti dua rata-rata dua minimal berarti dijeron kaos di luar acuk panjang sananya lebar itu istri berarti rata-rata dua lah nya tapi ayat cena pake anu lewiti sabar di dua ini sokaya benihnya dijeron kaos tulis nanti dijeron dijeron jubah namun pamaget tunoy sokaya ditutup luar rata naun jas deh ya waktu itu ini separa di dua namun pamaget bahkan ditutup pandiku naun sorban nya selendang wah sebarangkap tayata namun istri dijeron naun kaos nya terus iya kutang gelap kutang tulis kaos simlet tulis pake yan tulis sokaya gini istri nganggok naun diluar jak ketat nabi jas kat nan berarti lamun tayamah ayun arek sholat nganggok acuk tir orang kepan oke terjadi masalah asal tujuan orang tajam rek menghadap ka Allah kadu anak tetap berlebihan teing ketau gitu ya bahkan sahur kanjeng nabi ruwiaan malik bin at ayah anna nabi sallallam kola sahur nabi kio innal adot astag guling mushal bis sarawil bumi mang metaken hampura piken jama anus sholat anus sholat tata makai calanda jadi usahaken lamun sholat orang kudum kacalana lancingan terang jadi sholat kudum kacalana walaupun ada gambaran sah sholat jama tuh makai calanda maksudnya kan biasa pakaian di arah makai naon gamis tulis gamis nate tuh makai naon calanda tuh makai selempak sahwai gitu ke nate nate dite jala makai gamis diluar nate di jorok nate naon selempak tulis lancingan itunya etate bumi cna mang mentaken hampura gitu jadi hayang dipang mentaken hampura ke bumi mah usahaken sholat nate selempak jeng nate calan calan aja ro gitu cara jero nyah meren bumi oge meren asad ditutunjuk lamun kula laki mun kawai asad jebewan mata usahaken nyah nyah usahaken yaitu orang kudup ga calan khusus sabam ti handap mat direkan orat direkan orat mat dimana cing tiluh hul ting gigil orang tiluh turku atau sujud nah yaitu mata takul di kawas bisa tinggal jadi batas sholat nesebab kutih halina orang atau tinggigir tinggir berarti tina kohok ilas kato jospako atau wako roko sama takul di api anak kon ari tih hendak macen terdirekan naun orang ngan peda bumi teridun kajal lama anus sholat na itu makanya calan nah tapi pika anus sholat makanya halina justru kubumite dipang mentaken ham bura wawala sutik kamis tutup tutup dina sholat kamis baju kurung gamis namun istri berarti mukana anug halus 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 kamis halus aneh namun para habaib namun para kiai pakai nan nate naun pakai dan lebatan otomatis lancingan kaos turun gamisan turun gamisan pakai naun gamis luar terang tetapi terdiri kancingkan dibuka pahamnya baik itu ya apa film-film wali nah juga gitu jadi gamis jero nate turun luar nama kancingkan sumar kumis mahal izar tului maksumar rida tului makin naun selendang gitu gaya-gaya anak para sahabat rosu diteraskin ke para wali dikatakan ayuna para ulama gaya-gaya pakai anak seperti ikan gitu yaitunya tapi sesuai gaya gitu gaya ilmu urang ma nyatkan sesuai ilmu mah biasa lelaki gitu ya tapi lelaki sunah mah tukun buka ilmu gede gitu pakaian gitu teh udah biasa di Arab mah data data-rata diurang ma jelma anu marake gamis marake sorbante kiai ulamanya tapi di Arab mah kadang tukang ngondom makanya biasanya gamis pakai sorban bahkan dibendok gitu adat gitu terus jadi kebiasaan adat padahal sunnah urang oke bisa kan kagali bandi urang ma adat pakaian anu gitu di mana mana jamin anu gusur ilmu nak ngesoleha ngesoleh jengsoleha gitu kaupat syaratna shalate istighbalul qiblat madem kamana qiblat liayniha yakinan kalau wanda dianak kibad yakin cek hati orang yakin yakin madem kakibla pil kurbi doa wadonan ya dina dgetah wadonan pil mudi jadi cek secara namun orang deket kakibla berarti kuduyakin orang temad kakabah namun deket naona kakabah na contoh shalatna di masjidil haram kuduyakin orang tem deket madem kakibla kakabah bebas ayin di masjid haramanya kuduh madem kuramah kan rata-rata mana pakulon jenainya ayin di masjid haramah bebas karena ayah gambaran shalat paharut harupnya asang kakabah ini dia 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 di masjid haramah kadang shalatnya paharut orang bisa kakabah kakabah namun deket namun tebih ma donan sangkaan w ocek sangkaan orang cek itungan orang cek hasil ayina padom nyakan ayah padom parati ngukurnan kiblat ok dia ya katanya kakibla bisa beri dadah tanya dadah kakibla so kan masak tebisa madab kakibla contoh masak kakibla Allahuakbar asa dadah madab kakibla madab pak pilihan sah walaupun masak kakibla tawa kakibla sah sah tersolat sah namun emang masak anda bisa dibalik bahkan namun sholat batal sholat batal anak ru dan ulah mengkot kiblat manah ulah sholat walaupun tengah batal sholat sholat ruak liat janda atan api urang kira sholat ayah menyurunkan sah batur misana orang kalau sholat diharap batur ayah menyurunkan ditukang atau batur ngasupan jajaran harap orang kasenggo sak 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 aduk ada orang bel belok sak kagigirkan gitu sekaya geninya ngutih tukang guru guru dukar orang kagigirkan sak kaget tuker pada orang kesempat makibat posisi jarak jauh batal sholat batal sabab mengkot dadati nanon batak hati-hatinya kajaman sholat ma'am ma'am soksana jan jenah sholat nabari cali bari nangkarak atawa nyangi kagigirkan tetap kulu dipadapkan ada orang kemana kagib kagib lah kagib jenah ayah sholat anum mana etas sholat tekudu madab kamana kagib kagib halat ini ayah dina dua tempat dina dua tingkah hijit dinalika sholat shidatul haof jadi sholat banget syun madab kamana kagib 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 sholat shidatul haof contoh dina waktu perang hanya waktu perang waktu perang mus datang waktu naon perang kudu berjalan maka teman naon sholat waktu sidatul takibla dina nalika pakewuhna peperangan kedua dina sholat sunat safar gambaran sholat sidatul kayak dina bajuri bakal diterangkan coba itu ayo nangtung sholat sidatul ame hafal elmu apal el murah kelah contohnya ke terakhir gambaran sholat sidatul orang tulis yang lancana tulis nomor kalima syarat sholatnya asub naon asub waktu jadi kudu yakin asub waktu namun datang waktu sholat 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 di awal supaya kejong jong pas adante batur masyarakat orang menyantrewe dan besi bisa gitu jam 11 atau jam 10 kan duhur misalnya jam 12 lebih 2 3 menit gitu kan ya nama rekti jam 11 sholat duhur langsung sari mn te bisa gitu sholat makru dinawak aja mn lamun sholat dila sana kena dinawak tunat lamun sholat na di jama ata nafi di kosor et agel lamun ges ayah syarat naon jama jengkok jengkok sholat ya waduh ulil waduh wakti jadi temen ngelakukun sholat lain diluar wakt wakt inna sholata kanas alal mu'minin na kitab mwkuta sholat kualloh di pardugan ngelis ayah naon ngelis ayah waktu na urang rata-rata sok awal waktu sok akhir waktu awal waktunya duka di arimah ma duka pertengahan waktu duka awal duka akhir nya di gobong di pasantren insya urang selalu naon awal waktu waktu ngalamun jelah mengalakukin sholat lain di waktunya terusah kamu beri huryan bahkan doraka kamu beri niat huryan orang ngosot ayuna bayo ralagaan doraka hongkoh hongkoh cara nganyawukin waktu iyalah bangla canaya jam canaya nu'adang canaya mik canaya tipi canaya hp karena hp gara danya gampang nganyawukin waktunya kudunya hobi alilmu bin absi jadi bisa nyawukin ilmu orang buka ilmu ya aman fakir datang waktu sholat itu kan gambaran waktu sholat yang ayah nganyawukin waktu duhur nganyawukin waktu naun asar nganyak bibari shikoh atan apiku ayah bejan kapercaya oh orang itu buka kepercayaan kiai jago ngitung ya jago falakna cuk etak kiai itu ayah waktu sholat sholat oh sholat orang itu dan percaya kata untuk ngitung ayam timazami asyati wal manaki asyati wasadati wajib arabati wabaitul ibrotili arif biar minad an adan tuluh iku istihat tiasa biwirdin min quran aw darosin aw mutola atin sana ku istihat sana orang kewah cerdina quran kia cerdina hadis kia hasil mutola atin akitab kia dengan naun nyah atan apikah yatotin wasaw tidaek kusoran kusorah ayam sayam kongkong waktu subuh biasanya mas deket atin kusorah imak itulah pun japan bahulah katilu gambaran ngeyawak waktunya taklidun sikoh orang taklidkan percayanya kurang siatnya dipercaya kurang datang waktu sholat orang harus percayakan anjena ulama itunya itulah bahulah hayang sholat emang hese bahulah hayang nama gampang irah waktu sholat sholat di mana mana jam dimana sholat waktu sholat hese sholat irah waktu sholat datang ker can ayah jam can ayah adan can ayah menetap sholat ulam wala mana gese ayah nama masya Allah hayang sholat gitunya datipi adan hp adan namanya masjid dimana mana kagenap ruku ruku sujud nah kedua apa lului k7 ulah nekadegen pardu tindak pardu sholat jadi su 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 sunat jadi pardu lului sunat doraka lamun jelama nekadegen pardu jadi su sunat bahkan lamun dinas sholat orang nekadegen pardu jadi sunat batal sholat contoh sholat orang nekadegen macapati hati sunat pada harukun macapati hati atau ruku sujud sunat pada harukun maka batal sholat sabab nekadegen anu pardu jadi sunat meningkatnya anu nekadegen sunat jadi naun pardu terbatal itu contoh surat dinas sholat pardu cekurang wajib makanya terbatal ngalamun pardu dikadegen sunat batal ngalamun sunat dikadegen pardu terbatal tetap lebih baik nekadegen pardu walaupun anu sunat namun kira-kira orang bakal nekadegen pardu jadi sunat tangkatnya pangbatalan sholat insyaallah kumustani bakal dibahas nanya perkawis pangbatalan pangbatalan sholat mah man pokok nama di sholat kade ulang nyorang pangbatalan sholat anak pangbatalan sholat di luar cara sholat sidatul pangbatalan aaom pangbatalan sholat kalau ará